Halo Bray, balik lagi dengan Tukang Creeping yang kali ini akan menginformasikan. Jadi, dimanakah General Soeharto saat peristiwa G30S terjadi? Ada dua momen penting yang melatari naiknya Soeharto, Orde Baru menggantikan rezim Soekarno, Orde Lama. Meretusnya peristiwa gerakan 30 September, G30S, dan lahirnya Super Semar. Yang kemudian menjadi pertanyaan, dimanakah posisi Soeharto ketika terjadi aksi penculikan besar-besaran terhadap para General TNI AD? Benarkah Soeharto akan diracun seorang wanita yang mengaku sebagai anak Soeharto? Berikut kisahnya. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Tukang Clipping. Postur tubuhnya tak terlalu tinggi, umurnya kira-kira lebih dari 50 tahun. Ketika berbicara, laki-laki tak dikenal itu selalu menggunakan bahasa Inggris dan Indonesia. Pria keturunan India itu suatu hari mampir ke rumah Soeharto di Jalan Agus Salim, Jakarta. Ketika itu, Soeharto berpangkat mayor general dan menduduki posisi cukup penting, Pang Kostrad. Entah siapa yang mengajak pria itu mampir ke rumah Pang Kostrad? Yang jelas, pria itu diterima Ibu Tin Soeharto, sang pemilik rumah. Setelah dipersilakan duduk, pria itu menawarkan barang dagangannya berupa batu-batu permata yang berwarna-warni. Sayangnya, ketika berbagai jenis permata itu ditunjukkan, Ibu Tin tidak begitu tertarik. Pria itu lalu mengeluarkan jurus baru, mengaku bisa meramal nasib seseorang. Sontak, Ibu Tin menjadi tertarik dan ingin mendengar ceritanya. Sekedar mengisi keisengan, saya setuju aja. Setelah orang itu melakukan cara-cara sesuai ilmunya, ia lalu menceritakan keadaan masa lalu saya. Banyak yang cocok. Saya jadi penasaran sehingga ingin tahu lebih lanjut apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Kenang Ibu Tin seperti yang terungkap dalam buku autobiografinya, berjudul Siti Hartina Soeharto, Ibu Utama Indonesia. Dialog pun berlanjut, hingga akhirnya mengarah kepada nasib Soeharto. Lagi-lagi, sang penjual akik mempertontonkan jurusnya. Ibu Tin terpana. Madam, suami madam akan berdiri sama tinggi. Duduk sama rendah dengan presiden yang sekarang, Soekarno, kata pria itu. Mendengar penjelasan itu, Butin hanya tersenyum dan mengaku tidak percaya dengan sang peramal. Ah, tak mungkin. Suami saya hanya seorang perwira tinggi TNI AD. Sebagai Panglima Kostrad, sesekali hanya mewakili Menteri Panglima AD. Itu pun sudah berat sekali. Saya tidak percaya. Katanya, sang peramal mengaku tak akan memaksakan Butin untuk mempercayai ramalannya. Justru yang ia perlukan adalah imbalan jasa ramalannya. Ibu Tin kemudian bertanya, berapa bayarnya? Sang pria itu menjawab, 40.000, 40.000 rupiah. Akan tetapi, Ibu Tin menangkapnya lain. Ia mengira sang peramal itu meminta imbalan 14.000, 14.000. Gara-gara itu, Butin kembali masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil uang. Madam, not 14 but 40. Sebenarnya, Ibu Tin sendiri merasa menyesal sebab biaya atau ongkos meramalnya terlalu tinggi. Mengapa untuk hal begini saja, cuma sekedar iseng-iseng kok harus merogok saku 40.000 yang pada waktu itu tergolong jumlah yang banyak, padahal gaji suami pas-pasan, kenang Ibu Tin. Setelah uang diberikan, sang peramal itu lalu pergi. Sejak itu, Ibu Tin mengaku tak pernah lagi bertemu dengan sang peramal itu. Meski Suharto pada akhirnya menjadi seorang tokoh bangsa yang tampil pada 1 Oktober 1965 menghadapi kudeta PKI, lalu dipercaya menjadi presiden, menggantikan Soekarno. Suharto terlihat risau, hatinya gundah gulana. Sejumlah prajurit Kostrad tahan tintinya mendatangi Suharto meminta pendapat, namun Suharto tetap diam. Saya sering risau karena didatangi anak buah yang meminta pendapat dan penilaian saya. Mereka menunjukkan tarikan muka, seperti mendesak ingin mendapat keterangan, mengapa saya diam. Saya jawab, bahwa saya tidak buta. Saya telah melapor kepada atasan tentang keadaan. Situasi memang serius, tetapi saya tidak mendapat reaksi apa-apa, apalagi yang dapat saya lakukan lebih dari itu, kata Suharto. Suharto, pada saat detik-detik menjelang melatusnya peristiwa berdarah, sedang menduduki posisi strategis sebagai Panglima Kostrad, pangkatnya Mayor General. Istri Suharto, pada saat itu, sedang berkumpul di kantor Persid, bersama pimpinan dan pengurus Persid tingkat pusat dan tingkat Jakarta Raya. Ibutin, panggilan akrabnya, sengaja berkumpul di markas Persid untuk mendengarkan penjelasan dari Menteri Panglima Ade Ahmadiyani. Payani dalam pertemuan tersebut, menjelaskan situasi politik pada waktu itu yang makin gawat. Selama saya menjadi istri prajurit, baru pertama kali itulah saya menerima urayan politik yang menyangkut nasib negara dan bangsa. Biasanya, seorang istri prajurit itu tidak diberitahu hal-hal yang bersifat rahasia, kenangnya. Seusai mengikuti acara itu, Ibutin pulang ke rumahnya di jalan Haji Agus Salim. Melihat ibunya pulang, anak-anaknya meminta dibuatkan sup kaldu tulang sapi. Ibutin lalu membuatkannya. Namun, ketika dirinya sedang membawa panci berisi sup panas yang hendak ditaruh di ruang makan, Tommy Suharto, saat itu berusia 4 tahun, menabrak tangan ibunya. Akibatnya, sup itu tumpah dan mencelakai Tommy. Air sup tumpah dan mengguyur sekujur tubuhnya. Kulitnya terbakar dan melepuh-lepuh. Saya ingat pelajaran P3K di Kostrad. Kalau luka bakar, obatnya lipers transalf. Kebetulan ada persediaan di rumah, maka obat itulah yang saya oleskan ke kulitnya. Setelah itu, saya bawa Tommy ke RS Gatot Subroto untuk dirawat. Tuturnya, sambil menambahkan Suharto, sempat menjaga Tommy bersama dirinya. Sekitar pukul 00.30 malam, Ibu tin meminta Suharto agar segera pulang ke rumah. Karena pada waktu itu, Mamik, putri Bungsu Suharto, sedang sendirian di rumah. Apalagi ketika itu, usia Mamik baru 1 tahun. Pengakuan Ibu tin itu diamini Suharto. Menurut Suharto, tanggal 30 September 1965, kira-kira pukul 21 malam, ia bersama istrinya sedang berada di RS Gatot Subroto, menengok Tommy yang masih berusia 4 tahun. Kira-kira pukul 10 malam, saya sempat menyaksikan kolon relatif berjalan di depan jalan tempat Tommy dirawat. Kira-kira pukul 12.04 tengah malam, saya disuruh oleh istri saya cepat pulang ke rumah di jalan Haji Agus Salim karena ingat Mamik, anak perempuan kami yang Bungsu, yang baru setahun umurnya, saya pun meninggalkan Tommy dan ibunya tetap menunggunya di RS Gatot Subroto. 1 Oktober 1965, suasana di jalan Haji Agus Salim, kediaman Suharto masih terlihat sepi. Tiba-tiba, seorang pria bernama Hamid mengetuk rumah Suharto yang kebetulan menjadi ketua RT. Hamid adalah seorang juru kamera, ia mengaku baru saja mengambil gambar tembak-tembakan yang terjadi di sejumlah tempat. Tak lama kemudian, datang Masyuri S.H. tetangga Suharto. Kepada Suharto, Masyuri mengaku mendengar suara tembakan. Suharto pun mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah tanda tanya itu, muncul protokus Marjo. Lelaki itu mengabarkan bahwa telah terjadi penculikan terhadap sejumlah jenderal. Sekitar pukul 6 pagi, Letkol Sujiman datang ke rumah Suharto. Lelaki itu mengaku diutus mayor jenderal Umar Wirahadi Kusumah Panglima Kodam Limajaya. Kepada Suharto, Sujiman memberitahukan bahwa ada konsentrasi pasukan di sekitar Monas. Mendengar cerita itu, Suharto bergegas mengenakan pakaian loreng lengkap bersenjata pistol, pet, dan sepatu. Sebelum berangkat ke markasnya, Suharto berpesan kepada Sujiman, Segera kembali sajalah dan laporkan kepada Pak Umar, Saya akan cepat datang ke Kostrad dan untuk sementara mengambil pimpinan komando angkatan darat. Tak lama kemudian, Suharto terlihat berjalan menuju jeep Toyota kendaraan dinasnya. Tanpa seorang pengawal, Suharto tancap gas menuju markas Kostrad di jalan Merdeka Timur. Ketika itu, Suharto melihat suasana di ibu kota berjalan seperti biasa. Sepertinya, tak ada tanda-tanda telah terjadi sesuatu. Lalu lalang manusia dan arus kendaraan terlihat seperti biasanya. Begitu juga, Beca-beca yang biasa mangkal di ujung kampung. Radio Republik Indonesia, RRI, Juga terlambat menyiarkan tragedi pekatnan menyekat hati seluruh rakyat Indonesia itu. Padahal, Biasanya, RRI sudah mengudara pukul 7 pagi. Herannya, Hingga pukul 7 pagi, RRI tak juga bercuap-cuap. Aneh. Begitu juga, Ketika Suharto memasuki markasnya, Tak ada tanda-tanda bahwa telah terjadi aksi penculikan dan pembunuhan secara keji. Justru, Suharto hanya mendapatkan laporan dari petugas piket yang mengatakan bahwa orang terpenting Bung Karno tidak jadi ke istana, Tetapi langsung kehalin. Di istana presiden, Juga terlihat melompong. Suharto ketika itu sedang tidak ada di tempat. Padahal, Jumat 30 September, Bung Karno sempat tampil di depan peserta munas teknik di Istora Senayan. Setelah itu, Bung Karno tak kembali ke istana, Melainkan, Memilih tinggal di Wismayasso. 1 Oktober 1965, Mayor Jenderal TNI Suharto, Tampak serius di depan radio yang ada di markas Kostrad. Dari balik radio, Terdengar suara. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965, Di Bukot Republik Indonesia Jakarta, Telah terjadi gerakan militer dalam angkatan darat, Dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari angkatan-angkatan persenjata lainnya, Yang dikepalai Lieutenant Colonel Untung Komandan Batalion Cakrabirawan. Mendengar nama Let Call Untung disebut, Suharto sontak terkejut bukan kepala. Saya mendengarkan siaran RRI pertama mengenai gerakan 30 September. Deg, saya segera mendapat firasat. Lagipula, saya tahu siapa itu Let Call Untung. Saya ingat, Dia seorang yang dekat, Rapat dengan PKI. Malahan, Pernah jadi anak didik tokoh PKI Alimin, Tutur Suharto. Menjelang tengah hari, Suharto bertemu dengan Marsikal muda Leo Watimena, Yang sengaja datang ke Kostrad, Untuk meminta penjelasan. Kepada Leo, Suharto bercerita bahwa ia mengenal Untung sejak lama, Ketika menjadi salah satu komandan resimen 15 di Solo. Saat itu, Untung menjadi salah satu komandan kompi Batalion 444. Gerakan 30 September, Yang dipimpin Untung, Bukan sekedar gerakan yang akan menghadapi angkatan darat, Dengan alasan untuk menyelamatkan Presiden Soekarno. Gerakan Untung, Mempunyai tujuan lebih jauh. Ingin menguasai negara secara paksa atau kup, Kata Suharto. Sebelumnya, Suharto juga sempat mengadakan rapat khusus, Bersama asisten-asistennya, Beberapa jam setelah ia mendengar peristiwa itu, Dari RRI. Menghadapi kejadian ini, Kita tidak hanya sekedar mencari keadilan, Karena jeneral-jeneral kita telah diculik, Dan sebagian dibunuh. Akan tetapi, Sebagai prajurit Sabta Marga, Kita merasa terpanggil untuk menghadapi masalah ini, Karena yang terancam adalah negara dan Pancasila. Saya memutuskan untuk melawan mereka, Jelas Suharto. Karena itu, Suharto memerintahkan komandan RPKAD, Kolonel Sarwo Edi Wibowo, Untuk segera bertindak, Merebut kembali RRI, Dan pusat Telkom, Yang telah dikuasai pemberontak. Setelah itu, Ia menghubungi para panglima angkatan dan Polri, Melalui radiogram, Suharto mengeluarkan perintah harian kepada para pangdam di daerah, Agar menguasai daerahnya masing-masing, Memberikan laporan secara teratur, Dan gerakan pasukannya, Hanya atas perintah panglima Kostrad. Ibu Tin masih menjaga anak kesayangannya, Tommy, Di RSPAD. Sementara suasana di RSPAD, Terlihat agak berbeda dari hari biasanya. Tak lama kemudian, Ibu Tin baru mengetahui, Kalau semalam, Telah terjadi penculikan terhadap jenderal-jenderal, Yang dilakukan pasukan Cakra Birawa. Mendengar berita ini, Saya jadi gelisah dan ingin pulang ke rumah dengan segera. Saya pamit pada dokter kepala rumah sakit, Tapi beliau berkeberatan jika tidak ada izin dari Pak Harto. Saya bilang tidak usah menunggu perintah, Pokoknya saya mau pulang, Kenang Ibu Tin. Hingga 1 Oktober sore, Suharto belum memberikan kabar kepada istrinya, Apa yang sesungguhnya terjadi di Jakarta. Sementara, Detik demi detik, Pikiran Ibu Tin semakin gelisah. Maka saya nekat saja untuk pulang, Karena saya gelisah dan tidak betah lebih lama di rumah sakit. Saya pikir, Nanti kalau terjadi hal-hal yang lebih gawat, Anak-anak di rumah, Saya di RS, Nanti saya tidak bisa berbuat apa-apa. Hari itu juga, Ibu Tin membawa Tommy pulang ke rumahnya, Di antar Prabowo Suttejo, Dan Ajudan Suharto, Bernama Wahyudi. Mengantisipasi keselamatan istri Pangkostrad, Prabowo Suttejo, Meminta izin kepada Butin untuk membawa senjata. Saya siap permisi pada Ibu, Apakah boleh senjata-senjata yang ada di rumah? Kita bagi pada Ibnu Harjanto, Dan Ibu Harjono. Ibu setuju. Saya sentiri pegang dua jenis senjata, Kenang Prabowo Suttejo. Sesampainya di rumah, Butin tak melihat suami tercintanya. Kabarnya, Suharto masih berada di Markas Kostrad, Sementara Suharto sendiri, Hanya memberikan amanat, Untuk disampaikan kepada istrinya, Agar segera mengungsikan anak-anaknya, Ke rumah Ajudannya, Di kebayoran baru. Mendapat amanat itu, Butin semakin penasaran. Ia tanya kepada Ajudan senior Pangkostrad, Bob Sudio, Yang ikut mempersiapkan pengungsian. Ini rahasia, Bu. Jawab Bob. Karena Bob dianggap tidak mau terbuka, Prabowo Suttejo, Sempat ngamuk. Bob, Kamu jangan begitu. Kalau terjadi apa-apa pada bapak, Yang akan menderita dan kehilangan adalah istrinya, Dan semua keluarga termasuk saya. Jelas, Probo, Akhirnya, Bob buka kartu bahwa Suharto, Saat ini berada di markas Kostrad. Setelah itu, Keluarga Suharto boyongan ke kebayoran baru. Sedangkan Probo Suttejo, Tidak ikut. Selama sehari semalam berada di rumah Ajudannya, Ibu Tin mendadak mendapatkan kabar yang menggelisahkan hatinya. Waktu saya di pengungsian, Tiba berita dan diberitakan kepada saya, Bahwa ada seorang anak perempuan sedang mencari ayahnya, Yang bernama Suharto. Ia sedang menunggu di rumah Hairul Saleh. Seketika itu juga, Butin angkat kaki menuju ke rumah Hairul Saleh, Mengenakan jaket tentara, Dan dikawal Ajudannya, Ia berangkat dari kebayoran baru, Menuju ke jalan Tuku Umar. Sesampainya di sana, Ibu Tin mendapati seorang anak perempuan, Yang sedang ditemani seorang anggota Auri. Saya lalu membawanya pergi, Tiba di rumah, Saya interview. Dari jawaban-jawabannya, Sama sekali tidak cocok. Raut wajahnya saja, Tidak mirip meskipun dengan Pak Harto. Saya jadi yakin, Anak ini bukan anak Pak Harto. Jelas Ibu Tin. Meski begitu, Ibu Tin masih tetap penasaran. Diam-diam, Ia membuka sebuah tas koper, Yang dibawa anak perempuan itu. Isinya hanyalah sebuah gigi, Gitar, Dan sebungkus bubuk, Yang kelihatannya seperti bubuk pembahas mitikus. Selanjutnya, Ibu Tin meminta wanita itu, Agar beristirahat di sebuah kamar, Yang kemudian pintunya dikunci dari luar. Setelah itu, Saya pergi ke Kostrad, Untuk menemui Pak Harto, Melaporkan hal ihwal anak perempuan itu. Bapak bilang, Agar dibawa ke Kostrad saja. Kesokan harinya, Ketika pintu kamarnya dibuka, Kamar sudah kosong. Anak itu telah menghilang. Rupanya, Dia melarikan diri turun melalui jendera, Menggunakan stagen, Tutur Ibu Tin. Ibu Tin menafsirkan, Wanita itu, Sengaja dipasang untuk melenyapkan panglima Kostrad, Dengan menggunakan racun tikus yang dibawanya. Sejak itu, Saya tidak pernah bertemu lagi dengan anak itu. Tidak ada pula kabar beritanya, Kata Ibu Tin. Demikianlah beraya jadi, Dimanakah Jenderal Soeharto saat peristiwa G30S terjadi, Yang dilansir dari intisari.grid.id. Jenderal Soeharto Jenderal Soeharto Jenderal Soeharto